Itu adalah sebuah ancaman, sebuah ancaman nyata. Dia tidak hanya mengancam mereka berdua, tapi dia juga mengancam seluruh benteng Blackwood. Mereka sangat marah, sebagai kekuatan utama kota pasir hisap, kapan mereka pernah diancam seperti ini. Namun, mereka hanya bisa menanggungnya. Karena pihak lainnya berasal dari istana perang. Itu benar-benar raksasa. Jika mereka membuatnya marah, mungkin akan terjadi bencana. Namun, mereka benar-benar tidak mau mengaku kalah begitu saja. Seolah dia memahami kedua sisi, lelaki tua berpakaian hijau itu tersenyum acuh-ta'acuh. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan untuk menyelamatkan mukamu. Gunakan serangan terkuatmu. Jika kamu bisa membuatku mundur selangkah, maka aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Mendengar ini, semua orang kaget. Ini terlalu arogan, terlalu mendominasi. Kedua yang mulia benteng Blackwood sangat marah hingga wajah mereka menjadi hitam. Orang ini terlalu meremehkan mereka. Keduanya saling memandang dan bersiap menyerang. Biar ku ingatkan, kalian bisa menyerang bersama-sama, kata lelaki tua berpakaian hijau itu dengan santai. Mendengar ini, bahkan sudut mulut Tuan Kotaki sedikit bergerak. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Kedua yang mulia benteng Blackwood sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Beraninya dia meremehkan mereka. Namun setelah berdiskusi, keduanya memutuskan untuk menyerang bersama. Bagaimanapun, ini adalah permintaan pihak lain. Mereka bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam pusat perhatian pihak lain. Mereka ingin memberitahu semua orang siapa penguasa sebenarnya di kota pasir hisap. Karena rekan Daoi setelah memintanya, maka kami pasti akan memenuhinya. Keduanya mencibir. Aura mereka melonjak, dan gelombang energi milik yang mulia melonjak. Lin Suan mengerutkan kening dan terbang ke tempat yang aman. Namun, hatinya juga gelisah. Bukankah terlalu percaya diri menghadapi dua yang mulia sendirian? Namun, dia tidak memahami situasi yang mulia, jadi dia tidak bisa mengambil keputusan dengan gegabuh. Namun, melihat ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu, dia tampak tidak peduli sama sekali. Pada saat berikutnya, dua yang mulia benteng Blackwood menyerang. Energi yang sangat besar dan dahsyat memenuhi langit dan bumi. Tria parubaya itu mematikan lampu pedang. Itu sangat mempesona hingga merobek seluruh ruangan. Kekuatan itu telah sepenuhnya melampaui tahap deteksi roh. Aura yang luas dan perkasa seakan memicu momentum langit dan bumi. Itu sangat menakutkan. Orang tua lainnya mengayunkan tinjunya dan melancarkan pukulan. Itu seperti meteor yang mengejar bulan, melepaskan puluhan ribu sinar cahaya. Dua serangan mengerikan meledak ke arah lelaki tua berpakaian hijau itu pada saat bersamaan. Dalam sekejap, seluruh kekosongan mulai runtuh. Semua orang di bawah ketakutan, dan wajah mereka menjadi pucat karena tekanan energi ini. Namun, lelaki tua berbaju hijau itu sangat tenang. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan dengan cepat melemparkannya ke depan. Segel Gunung Sebuah gunung mengembun dan muncul di antara langit dan bumi. Itu seperti gunung dewa yang beratnya lebih dari 10 ribu jin. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dan meledak ke depan. Sebagian besar kekosongan terkoyak, retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, hitam pekat seperti lubang hitam. Gemuruh Gunung ilahi yang besar itu bergerak secara horizontal dan bertabrakan dengan bayangan pedang dan tinju, memancarkan perasaan krisis yang apokaliptik. Ekspresi Tuan Kotaki berubah. Bersama dengan beberapa yang mulia yang bersembunyi di kegelapan, mereka dengan cepat membentuk layar cahaya untuk menutupi kota di bawah. Jika tidak, seluruh kota pasir hisap akan hancur. Keempat yang mulia bergabung untuk bertahan dan akhirnya memblokir energinya. Energi kekerasan menghilang dan langit menjadi cerah kembali. Orang tua berjubah biru berdiri di sana dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, gadis muda dengan gaun berjubah biru memandang ke depan dengan jijik. Di sana, dua yang mulia benteng kayu hitam terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya kembali memecahkan kehampaan. Itu sangat menakutkan. Adegan ini menunjukkan siapa yang lebih unggul. Lin Suan terkejut. Orang tua dari istana perang ini terlalu kuat. Dia sebenarnya bisa melawan dua yang mulia sendirian. Tidak hanya Lin Suan, tetapi yang mulia di dekatnya juga terkejut. Di alam yang mulia, peningkatan kekuatan seseorang sangat lambat. Seringkali diperlukan akumulasi ratusan tahun. Terlebih lagi, peningkatan setiap bidang sangatlah sulit. Ada sembilan alam surga dari alam yang mulia, dan setiap alam sangat berbeda. Kedua yang mulia dari benteng kayu hitam berhenti, dan ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Keduanya masing-masing adalah ahli alam mulia pertama dan kedua. Ketika keduanya bergabung, mereka menjadi sangat kuat. Namun, mereka justru dipaksa mundur dengan satu tangan. Ini jelas merupakan suatu penghinaan. Mata mereka terbakar amarah saat dada mereka naik turun. Dengan raungan yang panjang, mereka berdua mengaktifkan jiwa bela diri mereka dengan sekuat tenaga dan menyerang dengan ganas. Pedang panjang muncul di depan pria parubaya itu, mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Begitu muncul, ia menghancurkan segala arah. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun spiritual. Jiwa bela diri pedang panjang, itu adalah jiwa bela diri pria parubaya. Dengan pedang di tangan, pria parubaya itu tampaknya telah berubah menjadi dewa pedang, yang sangat gagah berani. Di sisi lain, lelaki tua itu juga memanggil jiwa bela diri miliknya. Jiwa bela dirinya adalah seekor gosyau. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan aura pembunuh melonjak di atasnya, memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar. Keduanya memanggil jiwa bela diri mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Haha, hari ini aku akan membuatmu menerima kekalahanmu dengan sepenuh hati. Orang tua berjubah hijau itu tertawa keras. Pada saat berikutnya, lampu hijau mekar di sekujur tubuhnya, menyelimuti segala arah. Energi yang sangat besar dan tak terduga menyebar, sangat dalam. Dalam sekejap, itu menyelimuti dua seniman bela diri dari benteng kayu hitam. Energi mengerikan meletus, dan setiap jejaknya dapat menghancurkan kehampaan. Lin Suan menatap langit, kaget. Ini adalah kekuatan yang mulia. Itu sangat kejam dan memiliki kekuatan langit dan bumi. Ah! Tiba-tiba terdengar dua jeritan. Itu sangat menusuk telinga. Begitu teriakan itu keluar, Tuan Kotaki dan Yang Mulia lainnya terkejut. Lin Suan juga terkejut dan melihat ke atas. Dalam kehampaan, dua sosok berlumuran darah dan melarikan diri kekejauhan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Namun, kemanapun mereka lewat, darah menyebar di kehampaan. Sangat menakutkan. Merasa. Tuan Kotaki dan Yang lainnya tersentak, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Hanya dalam waktu singkat, dua yang mulia dari benteng kayu hitam dikalahkan, dan mereka melarikan diri dengan luka serius. Bagaimanapun, salah satu dari mereka berada di alam yang mulia tingkat kedua. Ketika keduanya bergabung, mereka bahkan bisa bertarung melawan yang mulia tingkat ketiga. Namun, mereka tidak bisa menahan diri sama sekali di depan lelaki tua berjubah hijau itu. Untuk sesaat, lelaki tua berjubah hijau itu menjadi misterius di mata semua orang. Lampu hijau yang memenuhi langit menghilang, menampakkan sosok lelaki tua berjubah hijau. Di sampingnya, gadis muda dari kelompok lobak hijau masih tersenyum tipis, seolah sedang menertawakan dua orang yang melarikan diri. Haha, siapa lagi yang ingin mencicipinya? Orang tua berjubah hijau itu terkekeh. Diam, keheningan mutlak. Rekan Daois, kamu pasti bercanda. Tuan Kotaki tertawa datar. Ini hanya kecelakaan. Jangan khawatir, saya jamin tidak ada seniman bela diri yang mulia yang akan menyerang junior di kota pasir hisap. Mendengar itu, lelaki tua berjubah hijau itu menganggup puas. Di sisi lain, Lin Suan menggaruk kepalanya. Itu diselesaikan begitu saja. Bukankah kebahagiaan datangnya terlalu tiba-tiba? Namun, dia masih sangat bingung mengapa lelaki tua berjubah hijau itu mau membantunya. Dia punya banyak rahasia, jadi dia harus berhati-hati. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia benar-benar tidak mau terlibat dengan seorang ahli seperti yang mulia. Namun, pihak lain sepertinya tidak berpikir demikian. Karena lelaki tua berjubah hijau itu memperhatikan Lin Suan. 632 Meskipun lelaki tua berpakaian hijau itu tampak baik hati, Lin Suan masih merasakan hawa dingin di punggungnya. Orang tua ini jelas merupakan sosok yang menakutkan karena mampu melukai dua supremasi dengan satu serangan. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika orang seperti itu mengincarnya. Baiklah, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan pergi sekarang. Lin Suan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. He he, anak kecil, jangan sabar. Ada yang ingin kutanyakan padamu, kata lelaki tua berpakaian hijau itu sambil tersenyum. Pada akhirnya, Lin Suan tidak bisa melarikan diri. Di halaman yang tenang, Lin Suan memandang pria tua berpakaian hijau di depannya dengan kewaspadaan. Di sampingnya, gadis berpakaian hijau menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Mata besarnya berkedip. Naga merah awalnya bersembunyi di lengan Lin Suan. Sekarang karena diselimuti oleh aura supremasi, ia terasa tidak nyaman dan habis. Monyet putih kecil juga melompat keluar dan bermain dengan buah roh. Eh, ular ini, orang tua berpakaian hijau itu terkejut. Gadis itu, King Er, menoleh untuk melihat monyet putih kecil itu dengan wajah penuh kegembiraan. Fiu. Merasakan tekanan pada dirinya menghilang, Lin Suan diam-diam menghela nafas lega. Setelah beberapa saat, Lin Suan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa senior mencari saya? Ya, seperti ini. Orang tua berpakaian hijau itu menghentikan penelitiannya tentang naga merah dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, siapa namamu? Saya Lin Suan. Nama keluargamu adalah Lin. Pria tua berpakaian hijau dan gadis itu saling memandang. Mereka bahkan lebih yakin dengan tebakan mereka. Asalmu dari mana? Wilayah Tianan. Siapa nama ayahmu? Lin San. Lin Suan bingung, tapi dia masih mengatakannya dengan lantang. Seperti yang diharapkan, orang tua berpakaian hijau itu menghela nafas dalam hatinya. Dia merasa hal itu sangat mungkin terjadi. Namun, dia tidak yakin seratus persen. Bagaimanapun, ada kasus peniru identitas di masa lalu, tetapi semuanya berakhir buruk. Senior, saya di sini untuk mencari ayah saya. Bolehkah saya tahu di mana dia berada? Orang tua berpakaian hijau itu mengelus jenggotnya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, aura kuat dan dingin tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Seluruh langit langsung menjadi gelap. Awan hitam bergulung di langit, seolah-olah itu adalah awan iblis. Aura kuat yang membuat orang gemetar bisa dirasakan. Ekspresi tetua berjubah biru berubah, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Nah, jika kamu ingin tahu jawabannya, pergilah ke Istana Ares. Setelah mengatakan itu, dia membawa gadis di sampingnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat langsung ke langit. Awan iblis itu sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah meninggalkan langit di atas kepala mereka. Tetua berjubah hijau mengikuti dan menghilang dalam sekejap mata. Istana Ares. Di dalam halaman, mata Lin Suan bersinar. Tujuan utamanya datang ke benua surga Beladiri adalah untuk menemukan ayahnya. Sekarang, dia akhirnya mendapat kabar itu. Namun, dia tidak mengetahui apa hubungan ayahnya dengan Istana Ares. Mungkinkah ayah juga anggota Istana Dewa Perang? Lin Suan menebak, merasa sangat bingung. Apalagi dari sikap lelaki tua berbaju hijau itu, terlihat jelas bahwa ia memiliki hubungan dekat dengan ayahnya. Dia memutuskan bahwa begitu dia mendapatkan tulang impian ilahi di kota Pasir Hisap, dia akan segera berangkat ke Istana Dewa Perang. Di waktu berikutnya, Lin Suan memasuki kondisi kultivasi. Setelah pertarungannya dengan Luolai, dia memiliki pemahaman baru tentang bentuk embryo jiwa bela diri miliknya. Bahkan niat pedang kesuksesan besar miliknya, yang tidak berubah dalam waktu lama, menunjukkan tanda-tanda mengendur. Tidak lama kemudian dia menerobos dan mencapai alam kesempurnaan agung. Selama periode ini, pikiran Lin Suan terus-menerus mengingat adegan pertarungannya dengan Luolai, terutama bentuk embryo jiwa bela dirinya. Lin Suan mengekstraksi perasaan indah itu sedikit demi sedikit dan terus-menerus mensimulasikannya. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Dalam tiga hari ini, arena pertempuran pavilion naga ilahi sedang dibangun kembali. Meski bangunannya hancur, Nan Gong Se dan yang lainnya tidak mengalami depresi sama sekali. Setiap orang memiliki senyuman di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi kegembiraan. Karena Lin Suan, arena pertempuran pavilion naga ilahi mereka menjadi terkenal lagi. Terlebih lagi, mulai sekarang, mungkin tidak akan ada lagi orang yang datang untuk menimbulkan masalah. Bagaimanapun, bahkan seorang jenius top seperti Luolai telah dikalahkan. Tidak ada gunanya orang lain datang. Saat pihak Nan Gong Se bersorak, Benteng Blackwood terdiam. Lengan murid mereka dipotong di luar. Kedua keagungan yang melangkah maju bahkan terluka dan melarikan diri kembali dengan panik. Murid-murid di klan itu sangat ketakutan, merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba. Para petinggi Benteng Blackwood bahkan lebih marah lagi. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun, pihak lain berasal dari Istana Dewa Perang dan sangat kuat. Kecuali mereka menggunakan fondasi klannya, mereka mungkin bisa menang. Namun, hal itu pasti akan membuat marah Istana Dewa Perang. Pada saat itu, Benteng Blackwood mereka bukanlah sesuatu yang bisa bertahan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertahan. Tentu saja, orang yang paling mereka benci tetaplah Lin Suan. Terhadap pencuri kecil ini, para tetua Benteng Blackwood berharap mereka dapat segera menghancurkannya. Namun, peringatan tetua berpakaian hijau sangat jelas, jadi mereka hanya bisa bertahan untuk saat ini. Mereka sedang menunggu, selama keajaiban klan mereka, Hei Muya, kembali, dia pasti bisa membunuh pihak lain. Ini karena Hei Muya sangat kuat dan merupakan salah satu keajaiban terbaik di wilayah pasir. Dia bahkan memiliki satu kaki di alam supremasi. Orang seperti itu tidak akan takut pada siapapun selain keagungan. Sebentar lagi, Yair akan kembali saat pertempuran aliansi dimulai. Para petinggi Benteng Blackwood semuanya menahan nafas. Di sisi lain, Lin Suan diam-diam meninggalkan kota pasir hisap. Ini karena dia tidak bisa menembus niat pedangnya di kota karena pengaruhnya akan terlalu besar. Oleh karena itu, dia harus mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya dan memberikan segalanya. Di gurun matahari terbenam, Lin Suan tiba bersama naga merah dan monyet kecil seputih salju. Mereka memilih daerah terpencil dan tidak berpenghuni dan mulai membentuk formasi. Masalah pengaturan formasi dilakukan oleh naga merah. Segera, sebuah formasi terbentuk. Lin Suan tenggelam ke dalam pasir kuning dan mulai menerobos dengan seluruh kekuatannya. Kali ini, dia harus mencapai kesempurnaan niat pedangnya. Kesempurnaan yang luar biasa mewakili batas niat pedang. Itu adalah pemahaman tentang maksud pedang. Perasaan ini sangat misterius dan tak terlukiskan. Itu hanya bisa dipahami. Lin Suan mengosongkan tubuhnya dan dengan hati-hati memahaminya. Dia jatuh ke dalam kondisi yang sangat indah. Ini adalah semacam pemahaman dan sublimasi dari maksud pedang. Itu adalah pengalaman yang sangat langka. Kita harus tahu bahwa maksud pedang adalah konsep yang sangat sulit untuk dipahami. Mereka yang bisa memahaminya dengan sempurna bahkan lebih sedikit lagi. Namun, begitu seseorang berhasil, kekuatannya pasti melampaui imajinasi. Ini juga alasan mengapa para pejuang takut pada pendekar pedang. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Selama periode ini, Lin Suan belum bergerak. Namun, niat pedang di tubuhnya telah menguat. Selain ketajamannya, ada hal lain. Hal ini menyebabkan niat pedangnya menjadi lengkap. Lin Suan akhirnya mengambil langkah ini. Dia telah menemukan jalan yang benar. Selama dia melanjutkan, dia pasti akan berhasil. Lima hari lagi berlalu. Pada hari ini, aura mengejutkan tiba-tiba muncul dari bawah pasir kuning. Seolah-olah pedang ilahi yang tiada taranya sedang bangkit. Engah, engah. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak, membentuk kolom besar pedang ki yang menembus langit. Dari jauh, itu bahkan spektakuler. Bang. Di gurun, tanah tenggelam dan area kosong muncul. Sesosok dengan cepat terbang keluar. 633. Angka ini tidak lain adalah Lin Suan. Setelah hari-hari pencerahan ini, dia akhirnya mengembangkan niat pedangnya ke alam kesempurnaan agung. Niat pedang kesempurnaan hebat adalah ranah niat pedang tertinggi. Jika dia ingin mengambil langkah maju, dia harus mengembangkan jiwa bela dirinya. Dengan kata lain, langkah Lin Suan selanjutnya adalah menyingkat bentuk embryo jiwa bela dirinya. Tentu saja, dia ingin memadatkan bentuk embryo jiwa pedangnya. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga besar, jadi dia hanya perlu menggabungkan jiwa pedang kesempurnaan agungnya dengan itu. Dapat dikatakan bahwa Lin Suan memiliki keunggulan bawaan dibandingkan yang lain dalam hal memadatkan bentuk embryo jiwa bela dirinya. Selama dia memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri, bahkan jika budidayanya belum mencapai batas alam pendeteksi roh, kekuatan tempurnya akan setengah langkah menuju alam mulia. Begitu dia berhasil memadatkan jiwa bela diri sejati, dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ahli alam yang mulia. Saat itu, dia tidak akan pasif seperti sekarang. Tubuhnya bergoyang, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya, membawanya jatuh. Kekosongan besar muncul di tempat dia berkultivasi. Saat ini, lubang hitam berputar dengan cepat, mengaduk pasir kuning di sekitarnya. Tak hanya itu, pasir kuning di sekitarnya juga mengalir hingga menimbulkan suara gemerisik. Seluruh tanah pasir kuning berguncang seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul. Apa ini? Lin Suan bingung. Dia tidak menyangka tempat sembarangan akan menyebabkan fenomena seperti itu. Itu datang dari bawah tanah. Ekspresi naga merah juga serius saat ia mengarahkan cakar naganya ke bawah. Janji-janji. Monyet seputih salju mengedipkan matanya yang besar dan juga waspada. Ia melompat ke bahu Lin Suan dan menjambak rambutnya dengan erat. Lin Suan penasaran dan memutuskan untuk menyelidikinya. Dia melambaikan jarinya, dan sinar pedang yang terang menebas, membelah pasir kuning di bawah tanah. Dia telah memahami maksud pedang kesempurnaan besar, dan kekuatan serangannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan mudahnya merobek retakan mengerikan di pasir kuning di bawah. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan naga merah mengikuti dari belakang. Suara mendesing. Ria dan kedua binatang itu dengan cepat tiba di bawah. Lalu, Lin Suan tercengang. Pasalnya, tempatnya berada tidak dipenuhi pasir kuning, melainkan hamparan tanah padat yang luas. Di tanah, ada loh batu yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tanah, membentuk formasi yang aneh. Di samping tablet batu, ada tulang putih yang dipenuhi aura kematian. Lin Suan terkejut saat melihat loh batu berserakan di tanah. Dia tiba-tiba teringat bahwa ada loh batu serupa di dekat pedang Suan di Kerajaan Sia. Terlebih lagi, tempat itu dikenal sebagai demonik abis, dan dapat menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Dia pernah ke sana sebelumnya, tapi dengan bimbingan Lord Alkohol, dia keluar dengan selamat. Namun, teror di dalam dirinya meninggalkan rasa takut yang berkepanjangan. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu lagi setelah beberapa tahun. Terlebih lagi, tingkat bahaya kali ini bahkan lebih tinggi. Meski dengan kekuatannya, dia masih merasakan jantungnya bergetar. Apa ini? Lin Suan bingung. Formasi tabu seratus makam. Formasi yang sangat kuno, kata naga merah. Lin Suan mengerutkan kening. Hanya dengan mendengar namanya, dia tahu bahwa itu bukanlah formasi susunan yang bagus. Apa fungsinya? Menentang langit dan mengubah nasib seseorang, dari kematian menjadi hidup. Suara naga merah terdengar berat. Orang yang menciptakan formasi ini pada awalnya adalah orang gila. Dia sebenarnya ingin menerobos siklus hidup dan mati. Orang yang menciptakan formasi ini adalah orang gila di antara orang gila. Ini karena metode ini tidak mungkin dicapai. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Ini sebenarnya adalah formasi yang menantang surga. Kita harus tahu bahwa budidaya seorang pejuang adalah untuk merebut takdir dari surga untuk mendapatkan umur yang lebih panjang. Namun, sepengetahuan Lin Suan, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Paling-paling, mereka bisa hidup lebih lama tergantung pada budidaya mereka. Misalnya, seorang supremasi mempunyai umur sekitar 800 hingga 1000 tahun. Adapun seorang raja, mereka memiliki umur yang lebih panjang, biasanya lebih dari 2000 tahun. Namun, tidak peduli berapa lama mereka hidup, pada akhirnya mereka akan kembali menjadi debu. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari siklus hidup dan mati. Namun, formasi di depannya justru ingin melanggar aturan hidup dan mati. Itu benar-benar tindakan yang menantang surga. Lin Suan berdiri di pinggiran dan merasakan jiwanya bergetar. Angin dingin bertiup lewat, dan dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ayo pergi! Lin Suan memanggil monyet putih kecil dan naga merah dan segera meninggalkan tempat itu. Saat Lin Suan kembali ke kota pasir hisap, Eselon atas benteng Blackwood menerima kabar bahwa dia telah pergi. Pencuri sialan itu, beraninya dia meninggalkan kota pasir hisap. Dia mendekati kematian. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkannya. Menurut intelijen kami, supremasi Istana Ares sudah pergi. Meskipun wali kota dan yang lainnya akan mencegatnya jika dia menyerang di dalam kota, tidak ada yang bisa melindungi pencuri di luar kota itu. Patriar keluarga Blackwood adalah seorang pria parubaya yang bermartabat. Setelah mendengar berita ini, dia merenung sejenak lalu memesan. Kita tidak bisa menggunakan keagungan kita. Kalau tidak, jika Istana Ares mendengarnya, hal itu akan membawa bencana bagi keluarga. Namun, kita tidak bisa membiarkan anak ini hidup-hidup. Kirimkan beberapa tetua yang telah memadatkan jiwa bela diri. Kemudian, keluarga Blackwood mengirimkan empat tetua. Salah satu dari mereka telah memadatkan jiwa bela diri, sementara tiga lainnya juga telah memadatkan jejak jiwa bela diri. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Luolai. Kekuatan keempat monster tua ini sungguh menakutkan. Saat mereka bekerja sama, mereka bahkan bisa melawan supremasi. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa menghilangkan Lin Suan. Mereka berempat dengan cepat meninggalkan lapisan pasir hisap dan melakukan penyergapan dalam satu-satunya jalan kembali ke kota. Suatu hari kemudian, sosok Lin Suan muncul. Dia dengan cepat bergegas ke kota pasir hisap. Namun, di tengah perjalanan, dia tiba-tiba menjadi waspada. Perasaan bahaya yang sangat kuat muncul dari lubuk hatinya. Ini adalah reaksi naluriah yang dapat memperkirakan bahaya ekstrim. Oleh karena itu, Lin Suan segera kembali ke tempatnya datang. Kali ini, kecepatannya lebih cepat. Dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan merobek kehampaan, dengan cepat menghilang di tempat ledakan. Pada saat yang sama, di depan tempat Lin Suan berdiri, empat aura kuat meledak dan menghancurkan kehampaan. Empat sosok muncul di kehampaan seperti hantu Asura. Keempat orang ini mengenakan jubah hitam dan bahkan kepala mereka ditutupi kerudung lebar. Saat ini, mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Mengejar. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Salah satu suara lama terdengar. Segera, mereka berempat dengan cepat menghilang dan mengejar Lin Suan. Merasakan empat aura kuat di belakangnya, wajah Lin Suan sangat jelek. Dia baru saja mengalahkan Luolai dan diperingatkan oleh supremasi. Siapa yang berani menyerangnya? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti keluarga Blackwood. Karena selain keluarga Blackwood, tidak ada orang lain yang berisiko terkena flu. Kalau dipikir-pikir, pihak lain seharusnya tahu bahwa supremasi Istana Ares telah pergi. Apalagi mereka tidak mengirimkan supremasi apapun, jadi tidak melanggar aturan. Keluarga Blackwood ini, ide yang bagus. Di belakangnya, keempat aura itu terlalu kuat. Tiga di antaranya tidak lebih lemah dari Luolai. Yang terakhir ini bahkan lebih menakutkan. Tekanan yang kuat membuatnya merasa seperti sedang menghadapi supremasi. 634. Bentuk Embryonik Jiwa Beladiri Lin Suan terkejut. Orang itu pasti telah memadatkan formulir Embryonik Jiwa Beladiri. Orang seperti ini sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki satu kaki di alam yang mulia. Lin Suan merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tidak menyangka keluarga Blackwood akan mengirimkan tim berburu yang begitu kuat. Jika hanya satu orang, dia masih bisa bertarung. Namun, sekarang mereka berempat telah bergabung. Mereka menjadi sangat kuat. Dia hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Di belakangnya, mereka berempat mengejar dari dekat. Gelombang tekanan yang sangat besar menyelimuti bagian depan. Itu seperti tangan tak terlihat yang meraih Lin Suan. Aura keempat tetua sangat menakutkan ketika dikumpulkan bersama. Mereka sudah dapat mempengaruhi langit. Dalam sekejap, Lin Suan merasakan perlawanan tak terlihat di sekitarnya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Memotong. Dengan teriakan rendah, pedangki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Mereka menyebar ke segala arah dan memangkas energi tak kasat mata. Pada saat yang sama, dia mendesak kekuatan spiritualnya untuk menggunakan langkah iblis ilusi untuk melarikan diri dengan cepat. Nak, berhentilah meronta. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di belakangnya, sebuah suara tua terdengar. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Wajah Lin Suan muram. Dia tidak merespon dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Siaw Suansi, bawa mereka ke formasi tabu seratus makam. Naga merah menular. Mendengar ini, mata Lin Suan berbinar. Sebuah cibiran muncul di sudut mulutnya. Tempat itu sangat aneh. Bahkan saat berdiri di pinggiran, dia merasakan getaran dari jiwanya. Dia berpikir bahwa kekuatan itu bahkan bisa membunuh ahli alam yang mulia. Dia memikat empat orang di belakangnya ke sana. Dia bisa menggunakan kekuatan itu untuk menyingkirkan mereka berempat. Memikirkan hal ini, Lin Suan meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju formasi tabu. Di belakangnya, keempat tetua kastil Blackwood mengejar dari dekat. Kemanapun Lin Suan melarikan diri, mereka akan membunuhnya. Setengah hari kemudian, Lin Suan datang ke tempat dia memahami maksud pedang lagi. Dia menebas dengan pedangnya dan sekali lagi merobek retakan mengerikan di pasir kuning di bawah. Tubuhnya berayun dan berubah menjadi cahaya pedang, mengebor ke dalamnya. Mau lari? Percuma saja, kemanapun Anda lari, Anda tidak bisa lepas dari kematian. Empat orang di belakangnya sangat percaya diri. Mereka pun merobek pasir kuning di bawah dan mengejar dengan cepat. Dengan kilatan cahaya, empat sosok muncul. Namun, mereka segera mulai mengerutkan kening. Alasannya adalah karena aura jahat terpancar dari tulang putih besar di depan mereka. Tempat apa ini? Kempat tetua kastil kayu hitam terkejut. Mereka tidak pernah mengira akan ada tempat yang begitu menakutkan di bawah gurun matahari terbenam, dan aura itu bahkan lebih kuat daripada aura yang mulia. Bos, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Temukan bocah itu dulu. Suara lama terdengar. Tempat ini sangat berbahaya. Anak itu pasti tidak bisa tinggal lama di sini. Kamu ingin menggunakan area terlarang yang berbahaya untuk merencanakan melawan kami? Sungguh menggelikan. Mereka berempat mencari dan segera menemukan Lin Suan. Berat, jangan berpikir bahwa kamu bisa menyelamatkan hidupmu dengan berlari ke sini. Walaupun tempat ini aneh, namun tidak bisa menyelamatkanmu. Kempat tetua kastil kayu hitam menyeringai mengerikan. Mereka memblokir jalan dan memandang Lin Suan dengan niat membunuh. Bahkan mereka tidak perlu bergerak. Mereka hanya perlu mengejar Lin Suan ke kedalaman prasasti batu, dan mereka akan mampu memusnahkan tubuh dan jiwanya. Di antara mereka, salah satu tetua melambaikan tangannya, dan telapak tangan cahaya yang sangat besar memancar keluar dan menyapu. Itu secepat kilat dan sangat cepat serta ganas. Telapak tangan ini sangat cerdik. Jika Lin Suan menghindar, dia pasti akan memasuki kedalaman. Namun, jika dia memilih untuk menghadapinya secara langsung, telapak tangan ini membawa kekuatan bentuk embryo jiwa bela diri, dan itu pasti akan menyebabkan dia terluka parah. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa menahan satu telapak tangan, dia pasti akan mampu menahan sepuluh atau bahkan seratus telapak tangan. Selama mereka menghabiskan waktu, mereka akan bisa membunuh Lin Suan di sini. Mereka terlalu ingin menyingkirkan Lin Suan. Bukan hanya karena Lin Suan telah membunuh murid-murid mereka, tetapi juga karena bakat Lin Suan terlalu menantang surga. Jika sosok seperti itu menjadi dewasa, tidak butuh waktu lama baginya untuk melangkah ke alam yang mulia. Terlebih lagi, dia akan menjadi orang yang sangat kuat. Pada saat itu, akan menjadi bencana bagi keluarga Blackwood mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan membiarkan Lin Suan menjadi dewasa. Melihat telapak cahaya yang terbang di atas, wajah Lin Suan menjadi sedikit gelap karena dia juga bisa melihat melalui pikiran pihak lain. Namun, mustahil baginya untuk masuk jauh ke dalam. Dia tidak percaya diri. Terlebih lagi, tempat ini terlalu aneh, jadi dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya, mengembun menjadi teratai merah yang sangat indah. Dalam sekejap, Red Lotus Armor menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun itu hanya gambaran ilusi yang dipadatkan dari kekuatan spiritual, pertahanannya jelas sangat kuat. Ledakan. Energi yang kuat menyertai telapak cahaya, dan semuanya membombardir tubuh Lin Suan. Telapak tangan ini sangat ganas. Meskipun Lin Suan memiliki armor teratai merah, dia masih merasakan ki dan darah di tubuhnya berputar, dan semua tulang di tubuhnya sepertinya telah retak. Berengsek, Lin Suan mengertakkan gigi dan menggeram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu adalah idenya dan Naga Merah untuk datang ke tempat terlarang ini. Dia akan memasuki formasi sebagai umpan, sementara Naga Merah akan bersembunyi di kegelapan dan diam-diam membentuk formasi untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Selama formasi selesai, keempatnya akan diteleportasi ke kedalaman tempat terlarang. Betapa menakutkannya tempat ini, pasti bisa membunuh mereka berempat. Oleh karena itu, dia harus menunggu sekarang. Dia harus menunggu hingga formasi Naga Merah selesai. Selain itu, dia tidak bisa mengungkapkan kekurangan apapun selama periode ini untuk menghindari timbulnya kecurigaan dan kewaspadaan keempatnya. Oleh karena itu, tugas Lin Suan sangat sulit. Dia harus menstabilkan mereka berempat sekaligus menahan serangan mereka. Bisa dikatakan dia dalam bahaya. Namun, begitu dia berhasil, dia akan mampu membunuh mereka berempat sepenuhnya. Jika dia berhasil, pasti akan menimbulkan pukulan besar bagi keluarga Blackwood. Kalian berempat sebenarnya berani mengejarku. Apa kalian tidak takut dengan balas dendam Istana Ares? Istana Ares. Kempat tetua benteng Blackwood mencibir. Jangan anggap kami bodoh. Penduduk Istana Ares sudah pergi. Lagi pula, kami tidak mengirimkan yang mulia. Itu tidak dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Lagi pula, jadi bagaimana jika kami mengirim mereka keluar? Tidak akan ada yang tahu jika kami membunuhmu di sini. Berat, salahkan dirimu karena menjadi idiot. Beraninya kamu meninggalkan kota dalam keadaan seperti itu. Mereka berempat mencibir. Mereka sama sekali tidak menganggap serius linsuan. Mereka memang memiliki kepercayaan diri yang besar. Mereka berempat telah memadatkan bentuk embryo jiwa bela diri mereka. Jika mereka bergabung, tidak ada seorang pun di bawah alam yang mulia yang dapat melarikan diri. Terlebih lagi, pihak lain telah memasuki formasi pembunuhan. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Beraninya kamu melawan benteng Blackwood. Aku akan membiarkanmu mati dalam keputus asaan dan kesakitan. Bunuh dia perlahan. Aku ingin melihat darahnya mengalir keluar sedikit demi sedikit. Kempat tetua itu mencibir dan menyerang satu demi satu. Sebuah tinju, seperti palu surgawi, bersinar dengan cahaya metalik dan menghantam linsuan. Di sisi lain, puluhan api melonjak dan berubah menjadi ular api. Mereka meraung dengan ganas dan mengamuk di kehampaan. Hati linsuan terasa berat. Niat membunuh muncul dari matanya. Dia mengeksekusi gerak kakinya dan menghindar dengan cepat di ruang terbatas. Dia juga dengan cepat mengeluarkan Wind Sado Swat untuk melakukan serangan balik. Meskipun dia memiliki Red Lotus Armor, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Bagaimanapun, mereka berempat terlalu kuat. Tak satupun dari mereka yang lebih lemah darinya. 635. Dua garis pedangki membentuk salib di udara dan bergegas ke depan untuk memblokir serangan palu langit. Pada saat yang sama, dia membentuk pusaran pedangki di sampingnya dan dengan cepat berbalik ke arah ular api. Ledakan, bang. Empat serangan bertabrakan di udara dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Namun, dua lainnya menyerang tanpa ampun. Dua serangan yang sangat sengit lainnya bergegas menuju Lin Suan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, sulit baginya untuk memblokir mereka. Kali ini, dia dipukul. Tubuhnya bergetar, dan Red Lotus Armor berkedip-kedip. Dalam sekejap, wajah Lin Suan menjadi sangat pucat dan dia memuntahkan setegup darah. Dalam sekejap, Lin Suan menderita cedera yang tidak terbayangkan. Ini jelas merupakan cedera paling serius yang dideritanya dalam tiga tahun terakhir. Lin Suan mengertakan gigi dan bertanya sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Ruzilong terkutuk itu, apakah sudah selesai? Segera, segera, tunggu sebentar lagi, jawab naga merah. Kamu tahu kalau aku kehilangan esensi nagaku dan tidak bisa menggunakan kekuatan asliku. Tapi jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Formasi ini akan segera selesai. Oke, Lin Suan berkata sambil mengertakan gigi. Dia dengan cepat menelan beberapa pil penyembuhan dan dengan liar mengedarkan nyanyian keabadian untuk menyembuhkan luka di tubuhnya. Huffnack, bagaimana rasanya? Salah satu pria berjubah hitam mencibir. Dia membalik telapak tangannya dan memadatkan sebuah pagoda kecil yang dengan cepat menekan ke bawah. Lin Suan menolak. Tubuhnya gemetar lagi dan darah di sudut mulutnya menjadi lebih kental. Huffnack, kamu pamer. Bagaimana rasanya berada di ambang kematian? Tetua keluarga Blackwood mencibir. Mereka seperti setan, menyiksa Lin Suan sedikit demi sedikit. Kalian berempat bajingan, selama aku masih hidup, aku pasti akan meledakkanmu hingga berkeping-keping. Suara Lin Suan sedingin dewa kematian. Huff, beraninya kamu begitu keras kepala. Apakah menurut Anda Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri? Sesepuh lainnya mendengus dan menunjuk satu jari. Cahaya yang kuat berkedip-kedip dan mengenai red lotus armor, menyebabkannya bergetar hebat. Kekuatan kekerasan membuat Lin Suan memuntahkan darah lagi. Untuk sesaat, luka Lin Suan semakin parah. Kali ini, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan ramuan spiritual berumur 2000 tahun dan segera menelannya. Saat ramuan itu muncul, keempat tetua keluarga Blackwood terkejut. Masing-masing dari mereka menatap ramuan itu dengan mata tajam. Ini sebenarnya ramuan spiritual berumur 2000 tahun. Mereka berempat kaget. Walaupun keluarga mereka hanya memiliki beberapa batang tanaman semacam ini, namun pencuri kecil yang penuh kebencian di depan mereka ini sebenarnya tidak mempedulikannya sama sekali, seolah-olah dia sedang menggerogoti wortel. Sayang sekali, sayang sekali. Kempat tetua memiliki keinginan untuk menghancurkan Lin Suan. Melihat ekspresi mereka, Lin Suan terkekeh. Empat anjing tua, apakah kamu ingin makan? Lin Suan melambaikan ramuan di tangannya. Berlututlah dan mohon padaku seperti anjing, dan aku mungkin akan memberikannya padamu. Kamu mendekati kematian. Kempat tetua itu sangat marah. Pencuri cilik yang hendak mati ternyata berani menggoda mereka seperti ini. Ini sungguh tak tertahankan bagi mereka berempat. Saat kamu mati, ramuan nolroh secara alami akan menjadi milik kita. Nak, aku akan mencabut tendonmu dan mencabut tulangmu, dan membiarkanmu kehabisan darah sampai tetes darah terakhir. Anak ini masih memiliki banyak barang bagus di sabuk penyimpanannya. Hati-hati saat menyerang nanti. Jangan merusak sabuk penyimpanannya, kalau tidak kita tidak akan bisa mendapatkan barang-barang itu. Kata sesepuh lainnya dengan galak. Mereka berbicara di antara mereka sendiri, sepenuhnya mengabaikan Lin Suan. Jelas, di mata mereka, Lin Suan sudah menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Kempat anjing tua ini bisa menjadi sombong sekarang, tetapi ketika susunannya selesai, Anda akan menangis. Tidak, mata anak ini terlalu tajam. Pertama, gali bola matanya. Seorang tetua kulit hitam mencibir. Juga, patahkan anggota tubuhnya, agar dia tidak melarikan diri ketika saatnya tiba. Keempat tetua memancarkan aura yang kuat. Mereka siap melumpuhkan Lin Suan dan kemudian menyiksanya secara perlahan. Dalam sekejap, mereka berempat melancarkan serangan yang mengerikan. Lin Sui meraung dan mendorong jiwa pedang naga besar dan niat pedang yang sempurna dengan seluruh kekuatannya. Dia melepaskan kekuatan yang sebanding dengan bentuk embryo jiwa bela diri, menyapu ke segala arah. Di saat yang sama, dia dengan cepat mengirimkan transmisi suara, Sial, apakah kamu sudah selesai? Jika kamu tidak datang, aku akan mati. Selesai, selesai. Suara naga merah terdengar bersemangat, Nak, besiaplah untuk mundur. Aku akan mengaktifkan susunannya. Pada saat berikutnya, dia meraung dan pedang panjang berwarna merah darah muncul di depannya. Pedang pembantaian. Pedang ki berwarna merah darah melonjak seperti sungai darah, menari di udara. Lin Suan menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Pedang ki berbentuk bulan sabit ditujukan pada yang terlemah dari empat tetua dan bergegas dengan cepat. Di saat yang sama, dia mendorong tubuhnya hingga batasnya. Nak, kamu mendekati kematian. Orang tua itu sangat marah. Pihak lain berani menyerangnya, yang merupakan provokasi total. Tiga tetua lainnya mencibir dan menyerang bersama. Mereka tidak berniat melawan Lin Suan sendirian. Empat serangan mengerikan dilancarkan. Mereka berempat memiliki senyum sinis di wajah mereka, seolah-olah mereka sudah bisa melihat Lin Suan diledakkan. Namun, pada saat berikutnya, Lin Suan menghilang di depan mereka. Empat serangan mengerikan itu tiba-tiba kehilangan sasarannya dan melonjak ke udara. Tidak hanya itu, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah kekuatan tak kasat mata memenuhi tubuh mereka, membentuk kekuatan yang merusak ruang. Suara mendesing. Sebelum mereka sempat bereaksi, kekuatan itu sudah meledak. Oh tidak. Penatua yang memimpin adalah yang terkuat. Dialah yang pertama bereaksi dan ingin berjuang. Namun, ketika dia bergerak, dia menemukan bahwa mereka berempat telah mencapai bagian tengah tablet batu. Pada saat ini, mereka berada di tengah-tengah tablet batu hitam, dikelilingi oleh kebencian roh-roh mati yang menakutkan. Kekuatannya terlalu mengerikan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan sama sekali. Bahkan yang mulia pun tidak akan mampu menolaknya. Dalam sekejap, mereka berempat merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mata mereka dipenuhi ketakutan dan mereka ingin melarikan diri. Namun, begitu mereka bergerak, pedangki berwarna merah darah dengan cepat menebas mereka dan menghalangi jalan mereka. Mereka berempat melawan dan bertabrakan dengan pedangki berwarna merah darah, langsung menghancurkannya. Namun, mereka tetap diblokir. Selain itu, energi tersebut miroh-roh mati di sekitarnya. Garis-garis aura abu-abu mengelilingi mereka, membentuk kepala hantu ganas yang dengan cepat menggigit mereka. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar. Dalam sekejap, mereka berempat diserang oleh roh mati dan terluka. Pencuri sialan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Saat aku keluar, aku pasti akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya. Kempat tetua benteng Blackwood meraung ke langit dengan ekspresi garang. Bagaimana? Apakah rasanya enak? Lin Suan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak suka menyiksa orang seperti ini? Hari ini, aku akan membiarkanmu kenyang. Oh, Anda masih ingin keluar, dalam mimpimu. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Lin Suan dan naga merah berdiri di luar formasi dengan cibiran di wajah mereka. Baru saja, keempat tetua benteng Blackwood menggunakan metode ini untuk menyiksanya. Sekarang, dia tentu saja ingin membayarnya kembali. Lin Suan melihat ke depan, matanya penuh niat membunuh. Baru saja, keempat tetua dengan kejam menyerang dan memaksanya menemui jalan buntu, hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena baju perang teratai merah, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Sekarang situasinya telah berbalik, bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi? 636. Naga merah melihat ke depan dengan senyuman di wajahnya. Ia sangat puas dengan formasi yang ia susun. Siao Suansi, bagaimana menurutmu? Formasi Benhuang lumayan kan? Tidak buruk? Sangat bagus. Aku akan memberimu lebih banyak batu primordial yang saat kita kembali. Mendengar ini, naga merah menjadi sangat bersemangat. Sejak dia bersekongkol melawan Lin Suan terakhir kali, semua batu primordial yang miliknya disita. Itu sebabnya dia bekerja sangat keras untuk membantu Lin Suan kali ini. Itu untuk mendapatkan lebih banyak batu primordial yang sehingga dia bisa memulihkan tujuh nafas utama naga miliknya. Baiklah, aku serahkan sisanya padamu. Benhuang akan mengambil batunya. Naga merah berlari ke depan monyet kecil seputih salju dan mulai meminta batu yang primordial. Lin Suan memegang pedang pembantaian di tangannya dan menatap empat tetua Blackwood Stronghold di depannya. Sekarang, saatnya dia membalas dendam. Pada saat ini, Ki kematian di sekitar Prasasti itu melayang dan berubah menjadi kepala hantu, menerkam mereka, membuat mereka bingung. Apalagi mereka tidak berani terlalu lancang. Mereka hanya bisa mengendalikan serangannya pada area yang sangat kecil. Lagipula, tempat ini terlalu menakutkan. Jika mereka menemukan sesuatu, mereka mungkin akan menarik lebih banyak niat membunuh. Pada saat itu, mereka akan selesai seluruhnya. Lin Suan tidak merasa was-was. Dia menatap keempat orang itu dan dengan cepat menebas dengan pedang pembantaian. Pada saat ini, Lin Suan terluka parah. Dia menggunakan obat spiritual berusia 2000 tahun untuk menekannya secara paksa. Namun, dia tidak menekan kebencian di hatinya. Sebaliknya, itu menjadi semakin intens. Itu sebabnya pedangnya dipenuhi kekuatan mengamuk. Serangan pedang ini masih ditujukan pada tetua terlemah di kastil kayu hitam. Lengan kanan tetua berjubah hitam terlemah digigit oleh kepala hantu dan dia dalam kondisi perlawanan. Namun, pada saat berikutnya, pedang kiberwarna darah mengamuk yang dipenuhi dengan niat membunuh dengan cepat menebasnya. Kebetulan bahu kanan orang tua itu terpotong dan seluruh lengannya dipotong. Ah! Tetua berjubah hitam itu meraung kesakitan dengan wajah jahat. Nak, aku pasti akan membunuhmu. Bukan hanya kamu, aku juga akan membunuh semua orang yang kamu kenal. Anda dan keluarga anda semua akan mati ketakutan. Suara iblis dari tetua berjubah hitam itu bergema di kehampaan. Kurang ajar kau. Ekspresi Lin Suan Dingin, seperti dewa kematian. Dia menebas dengan pedang panjangnya, dan pedang kiberwarna darah yang memenuhi langit berubah menjadi untayan darah yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring besar yang menyelimuti lengan yang telah dia potong. Kemudian, lengan yang terputus itu segera dibungkus. Dengan kilatan cahaya, jaring pedang berwarna merah darah membuat lengan yang terputus menjadi bubuk. Setiap serangan Lin Suan mengandung kekuatan roh pedang naga besar. Bisa dibilang dia tidak kalah dengan para tetua tersebut, sehingga dia bisa dengan mudah melukai mereka. Melihat lengannya telah hancur, tetua dengan lengan yang terputus itu mengangkat kepalanya dan meraung. Hatinya tenggelam sepenuhnya. Dengan kultivasinya, dia masih belum bisa menumbuhkan kembali lengannya yang terputus, jadi mulai sekarang, dia hanya bisa menjadi lelaki tua berlengan satu. Terlebih lagi, hilangnya lengan kanannya telah sangat melemahkan kekuatannya. Namun, dia jelas berpikir terlalu banyak karena Lin Suan tidak berniat membiarkannya pergi. Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang ki yang menakutkan itu seperti pedang dewa yang paling tajam, dengan cepat menusuk ke depan. Pada saat yang sama, kepala hantu di sekitarnya yang dibentuk oleh aura kematian diberi nutrisi oleh kabut darah dan menjadi lebih kuat lagi. Mereka meraung dengan ganas dan menerkam orang tua yang lengannya terputus. Ketiga tetua di sekitarnya meraung dan ingin membantu. Namun, mereka juga diikat oleh kepala hantu di sekitarnya dan tidak dapat melarikan diri. Tetua dengan lengan terputus melawan dengan panik, tapi setelah tiga tebasan, lengan kirinya dipotong lagi. Tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Tanpa kedua tangannya, si tetua telah benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya. Pedang ki berwarna darah, seperti bulan darah dingin, berputar cepat dan menyapu. Dalam sekejap, sesepu itu dipotong menjadi dua di bagian pinggang. Memotong. Wajah tetua itu dipenuhi kengganan saat tubuhnya terbelah dua. Pada akhirnya, penyesalan muncul di matanya, tapi sudah terlambat. Darah mengalir, dan kepala hantu di sekitarnya dengan cepat menerkamnya. Dalam sekejap, darah dan mayatnya dimakan abis, tidak meninggalkan residu. Melihat pemandangan ini, tubuh ketiga tetua yang masih hidup bergetar, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Rekan mereka menghilang tepat di depan mata mereka. Bahkan tidak ada satupun mayat yang tertinggal. Ekspresi Lin Suan dingin. Pihak lain telah memintanya, jika dia tidak membunuh, mereka pasti sudah dibunuh. Oleh karena itu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah berurusan dengan tetua berjubah hitam, wajah Lin Suan menjadi lebih pucat. Dia terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh tiga lainnya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangan kirinya dan pedang hitam pekat muncul. Pedang Nirwana. Pedang panjang hitam itu dipenuhi aura kematian dan nirwana. 70 hingga 80 persen mirip dengan aura kematian di sekitarnya. Oleh karena itu, ketika pedang Nirvana Lin Suan muncul, itu segera menyebabkan aura kematian di sekitarnya beresonansi. Seolah tertarik, aura kematian kelabu di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju pedang Nirvana. Pada saat ini, Lin Suan dapat dengan jelas merasakan pedang Nirvana di tangan kirinya dengan cepat menyerap dan tumbuh lebih kuat. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan dengan cepat menebas dengan pedangnya. Kali ini, dia membidik sesepu berjubah hitam lainnya. Nak, beraninya kamu. Ketika mereka bertiga melihat Lin Suan menyerang lagi, mereka langsung berteriak dengan marah. Mereka telah kehilangan salah satu anak buahnya. Mereka pasti tidak bisa membiarkan pihak lain membunuh mereka. Namun, pedang Nirvana Lin Suan terlalu aneh. Terutama dalam keadaan seperti itu, kekuatannya bahkan lebih kuat. Saat pedang itu ditebas, aura pedang hitam pekat melonjak dan menebas seperti awan iblis yang bergulir. Di saat yang sama, aura kematian yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar aura pedang dan juga bergegas menuju tetua berjubah hitam. Ledakan. Aura pedang mendarat dan tetua itu terlempar sambil muntah darah. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, pedang pembantaian ki berwarna merah darah melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Suan menyerang seperti orang gila. Aura pedang merah dan hitam bergantian dan membentuk serangan yang hebat. Kepala hantu ganas di sekitarnya menjadi lebih ganas dan dingin di bawah pengaruh pedang Nirvana. Menghadapi serangan yang begitu kejam, tetua berjubah hitam tidak bisa menahan diri sama sekali. Tidak lama kemudian, kepalanya terlempar. Tidak. Tetua terkemuka itu berteriak. Jantungnya berdarah. Inilah para elit keluarga Blackwood. Mereka semua adalah eksistensi yang bisa menjadi yang terhormat di masa depan. Namun, saat ini, semuanya telah jatuh di tempat ini. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Di saat yang sama, kebenciannya meluap-luap. Dia tidak menginginkan apapun selain merobek Lin Suan menjadi beberapa bagian. Namun, meski dia dipenuhi dengan penyesalan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tak lama kemudian, orang lain pun terjatuh ke dalam genangan darah. Dia satu-satunya yang tersisa. Berat, aku ingin kamu mati. Keluarga Blackwood tidak akan membiarkanmu pergi. Penatua terkemuka itu meraum dengan enggan. Jika kamu tidak datang untuk membunuhku, apakah kamu akan jatuh? Jadi jangan menyesalinya. Kamu yang meminta. Kedua pedang Lin Suan bentrok membentuk salib aura pedang merah dan hitam yang melonjak di udara. Kedua pedang itu digabungkan untuk membentuk kekuatan yang lebih kuat yang dengan cepat melesat menuju tetua terakhir. Kamu ingin membunuhku. Tidak begitu mudah. Tetua terkemuka itu meraum dengan marah. Dia melepaskan prototipe jiwa bela diri dan dengan cepat melakukan serangan balik. 637 Bentuk embryo jiwa bela diri miliknya adalah tombak berkobar. Saat ini, dia memegangnya di tangannya, tampak sangat perkasa. Tombak itu bergetar, dan lautan api menyebar, bertabrakan langsung dengan pedang kimera dan hitam Lin Suan. Dentang Di bawah serangan itu, kehampaan bergetar, dan gelombang mengerikan yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu ke segala arah. Pada saat berikutnya, loh batu di sekitarnya sepertinya terpengaruh, dan mereka mengeluarkan bola ki hitam. Sangat menakutkan. Oh tidak, Xiao Suan si, lari. Di sampingnya, ekspresi naga merah berubah drastis ketika dia melihat pemandangan ini. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Dia memegang pedang Nirvana dan dengan cepat mengayunkannya ke depannya. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya dan dengan cepat berbalik untuk pergi. Di atas, ki kematian yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk pedang panjang hitam besar yang jatuh. Pada saat terakhir, Lin Suan menggunakan seni bela diri tingkat bumi, Gale Lightning Sword, dan menebas yang lebih tua, ingin membunuhnya saat itu juga. Kulit kepala orang tua itu menjadi mati rasa. Dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, saat dia bergerak, tanah di bawahnya tiba-tiba retak terbuka, dan telapak tangan busuk yang besar mengulurkan tangan dan meraihnya. Pada saat yang sama, ki kematian yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada yang mulia langsung memenuhi sekeliling. Berlari. Wajah Lin Suan pucat. Dia menggunakan teknik gerakan ekstrimnya dan dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Dia tahu bahwa tidak ada peluang bagi tetua itu untuk bertahan hidup. Apalagi yang membuatnya semakin kaget adalah ada makhluk tak dikenal di sini. Tangan busuk itu meraih situa dan kemudian meremasnya dengan ringan, langsung menghancurkannya menjadi kabut berdarah. Lalu, ia meraih Lin Suan. Pada saat ini, pedang petir gail di atas kepalanya jatuh dan bertabrakan dengan telapak tangan besar tersebut, meletus dengan gelombang energi yang menakutkan. Untuk sesaat, tangan busuk itu diblokir, dan Lin Suan mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan cepat. Suara mendesing. Di bawah pasir kuning tak berujung, sinar pedang keluar. Kemudian, seluruh tanah melonjak, dan ki iblis melonjak. Sangat menakutkan. Lin Suan melayang di langit dan melihat ke bawah dengan wajah ketakutan yang masih ada. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan tetap di sana selamanya. Ia tidak menyangka formasi tabu seratus kuburan akan melahirkan makhluk hidup. Mengerikan sekali, ekspresi naga merah juga serius. Ayo pergi, Anda tidak dapat melawan dengan kekuatan Anda saat ini. Lin Suan menganggup dan berbalik untuk pergi. Tiga hari kemudian, dia pulih dari luka-lukanya dan terbang menuju kota pasir hisap. Pada saat yang sama, klan kayu hitam merasa cemas. Keempat tetua yang mereka kirimkan sebenarnya tidak memiliki sedikitpun berita. Ini jelas bukan hal yang baik bagi mereka. Namun, tidak mungkin mereka berempat mati. Kita harus tahu bahwa mereka berempat telah memadatkan roh bela diri mereka. Jika mereka bekerja sama, pencurinya tidak akan punya peluang untuk selamat. Namun, tiga hari telah berlalu, dan masih belum ada kabar. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu apakah keempat orang itu hidup atau mati. Tunggu sebentar lagi, mereka pasti tidak akan mendapat masalah. Kata Patriark dengan suara yang dalam. Namun, dua hari kemudian, mereka mendapat kabar bahwa mesin tersebut tidak berfungsi. Ini karena seseorang telah melihat linsuan muncul di kota. Apa, bagaimana ini mungkin? Para petinggi kastil kayu hitam tidak mempercayainya. Namun, kebenaran ada di depan mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Pada saat yang sama, rasa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Linsuan telah kembali, tetapi tidak ada berita tentang empat orang yang mereka kirim. Mungkinkah? Mereka tidak berani membayangkan. Mustahil, tidak mungkin bajingan kecil itu bisa melarikan diri, apalagi membunuh orang yang lebih tua. Bagaimana jika ada yang mulia di belakangnya? Seseorang menganalisis. Segera, para tetua kastil kayu hitam tersentak, dan sedikit kengerian muncul di mata mereka. Mungkinkah seseorang dari Istana Dewa Perang? Mereka bingung. Wajah Sang Patriark muram, dan dia gemetar karena marah. Keempat orang itu adalah elit dari Patriark mereka, dan mereka bisa menjadi yang mulia di masa depan. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Ini jelas merupakan kerugian besar bagi klan mereka. Selain itu, situasi saat ini menunjukkan bahwa linsuan pasti memiliki ahli yang melindunginya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bergerak lagi. Baiklah, masalah ini berakhir di sini. Ketika yair kembali, secara alami akan terselesaikan. Perintah Patriark. Semua orang marah, tapi tidak ada yang membantah. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Blackwood Cliff. Namun, mereka penuh percaya diri. Karena Blackwood Cliff bukan hanya kebanggaan klan mereka, tapi juga salah satu dari sedikit jenius di wilayah pasir. Dia jelas merupakan eksistensi yang dijunjung oleh generasi muda. Oleh karena itu, selama Blackwood Cliff bergerak, linsuan pasti akan mati. Di halaman yang tenang, linsuan, nan gong seh, dan ma rulong berkumpul. Mereka bertiga duduk di halaman, dikelilingi oleh minuman beralkohol dan daging panggang. Ayo, saudara suan, mari bersulang untukmu. Saya harap kamu selamat, kata nan gong seh. Saudara lin, selamat telah meningkatkan kekuatanmu lagi. Maji liong juga mengangkat cangkir araknya. Ayo, minumlah sepuasnya. Linsuan tertawa kerasi, dan mendentingkan cangkir dengan mereka berdua. Di sampingnya, naga merah dan monyet kecil seputih salju juga memegang cangkir anggur mereka dan minum tanpa henti. Sial, tebing kayu hitam ini keterlaluan. Mereka sebenarnya mengirim empat orang tua bangka. Nan gong seh meminum anggur roh dalam satu tegukan, lalu mengumpat dengan marah. Maji liong tersenyum tipis. Setelah ini, kastil kayu hitam pasti tidak akan berani menyentuh saudara lin lagi. Tidak, aku masih merasa sedih. Linsuan mengusap hidungnya, memang, meskipun kami membunuh empat anjing tua, mereka pantas mendapatkannya. Saya pikir kita harus mengalahkan mereka. Saudara suan, ide bagus apa yang kamu punya? Nan gong seh sangat bersemangat. Apakah keluarga Blackwood punya bisnis pengobatan roh atau batu roh? Linsuan bertanya. Obat roh terlalu langka di sini, dan menurutku kamu tidak akan tertarik padanya. Namun, ada banyak biji berharga. Kata Nan gong seh. Saudara suan, apakah anda punya ide bagus? Biji berharga. Linsuan bergumam, itu tidak buruk. Mengapa kita tidak meminjamnya? Sumber daya pengobatan roh di sini langka. Bahkan jika ada, Linsuan tidak akan tertarik. Orang harus tahu bahwa dia memiliki sekantong obat roh berumur ribuan tahun di cincin penyimpanannya. Namun, dia benar-benar belum melihat banyak biji berharga. Tentu saja, selain batu primordial yang meminjam. Bagaimana? Nan gong seh bingung. Aku punya rencanaku sendiri. Linsuan tersenyum misterius. Kalian berdua pikirkanlah, apakah kalian memiliki biji roh yang kalian rindukan? Mendengar hal itu, Nan gong seh dan Marulong saling berpandangan, lalu tertawa sinis. Sepertinya kalian berdua sudah memikirkannya dengan matang. Melihat senyuman mereka, Linsuan berkata sambil tersenyum. Saudara suan, kamu tidak tahu, tapi selain koloseum kastil kayu hitam, ada beberapa toko biji roh di kota ini. Semuanya adalah toko harta karun yang terkenal. Ada beberapa hal yang sudah lama kulihat. Nan gong seh berkata dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak tahu apa rencana Linsuan, karena dia mengatakannya, dia pasti bisa melakukannya. Marulong agak khawatir, Saudara Lins, kamu tidak berpikir untuk mencuri biji roh, bukan? Jika itu masalahnya, saya menyarankan Anda untuk menyerah pada gagasan itu. Toko biji roh itu sangat berharga, dan ada ahli setengah langkah yang mulia yang menjaganya. Beberapa dari mereka bahkan adalah ahli yang mulia. Lagi pula, ada banyak formasi di sana, dan pertahanannya sangat menakjubkan. Tidak mungkin ada orang yang mencuri harta karun dari sana. 638. Marulong agak khawatir karena dia tahu pertahanan keluarga kayu hitam terlalu ketat. Namun, Linsuan tersenyum misterius. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ini sangat aman. Anda hanya perlu memberi saya alamat toko-toko itu. Kemudian, Marulong mengeluarkan peta kota pasir hisap dan menunjukkan toko-toko di sana. Kemudian, Linsuan memberikan peta itu kepada naga merah dan monyet putri salju. Kalian berdua lakukanlah. Janji-janji. Monyet putri salju tampak bersemangat, dan naga merah mengaum lagi dan lagi. Penjarahan, saya menyukainya. Naga dan monyet masuk ke dalam kamar. Nan Gongseh dan Marulong saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang sedang dilakukan Linsuan. Kalian berdua, jangan khawatir dan tunggu. Linsuan mencicipi anggur sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, monyet putri salju dan naga merah keluar. Nan Gongseh dan Marulong berbalik dan terkejut. Sial, keajaiban. Ini, ini. Keduanya sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Kelopak mata Linsuan juga bergerak-gerak, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka keduanya telah mencuri begitu banyak barang. Mungkinkah mereka hampir mengosongkan toko-toko di kastil kayu hitam? He he, yang itu terlalu bersemangat dan tidak mengontrolnya dengan baik. Naga merah tertawa nakal. Di sampingnya, monyet putri salju juga bangga, dengan senang hati memetik tanpa henti. Di samping kedua binatang itu ada sepasang biji berkilau yang penuh energi murni. Penampilan mereka bahkan memenuhi seluruh halaman dengan energi spiritual. Tentu saja, semua ini diperoleh monyet putri salju dari toko harta karun di kastil kayu hitam dengan mangkuk harta karun kecil. Melihat biji berkilauan di tanah, mulut nan gong seh berair. Dia langsung menerkam mereka. Kami kaya, kaya, kali ini kami benar-benar kaya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Saya rasa kastil kayu hitam akan menjadi gila. Maji liong juga berseru. Apakah ini terlalu berlebihan? Naga merah tertawa sinis. Ini adalah sisa makanan yang kami pilih. Monyet putri salju mengangguk. Jelas sekali, kedua orang ini menyembunyikan banyak hal. Saudara Lin, ini kastil kayu hitam tidak akan menjadi gila, kan? Siapa yang peduli? Gunakan saja tanpa khawatir. Saya jamin mereka tidak akan bisa menemukan tempat ini. Lin Xuan sangat percaya diri. Kalau begitu dot aku tidak akan menahan diri. Marulong juga menerkam ke depan. Sial, biji api merah roh emas. Mata nan gong seh berbinar saat dia meraih batu emas seukuran kepalan tangan. Legenda mengatakan bahwa batu ini mengandung atribut logam dan api yang kuat. Ini jelas merupakan benda suci bagi seniman bela diri yang mengolah atribut logam dan api. Batu bulu hitam. Maji liong juga kaget. Batu ini secara alami bertuliskan energi misterius. Jika dia bisa memahaminya, itu pasti akan menjadi panen yang bagus. Melihat dua orang gila itu, naga merah kembali tergoda. Dia memutar matanya dan menatap ke tanah, siap menyerang. Monyet kecil seputih salju juga menyipitkan mata besarnya dan melompat-lompat dengan gembira. Ayo kita belah batu-batu ini. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Suara mendesing. Beberapa dari mereka menjadi gila dan segera menyerang. Pada akhirnya, semua harta karun dan biji di tanah dibagi di antara mereka. Lin Suan juga memilih banyak, dan tiga di antaranya secara khusus diminta olehnya. Wild Thunderstone adalah batu yang tertinggal setelah Thunder Trial. Itu berisi kekuatan guntur dan kilat dan bahkan memiliki pola guntur misterius di atasnya. Batu angin ilahi diproduksi di lembah angin. Isinya hembusan angin dan memiliki kegunaan magis yang tak ada habisnya. Batu gagak emas api merah konon berasal dari kedalaman gurun matahari terbenam dan mengandung kekuatan api aneh. Alasan mengapa Lin Suan memilih ketiga batu ini terkait dengan wilayah niatnya. Dia sudah memahami konsepsi angin dan guntur. Adapun konsepsi api, meskipun dia belum memahaminya, dia pernah mendukung api naga hitam dan sangat akrab dengan atribut api. Tidak sulit untuk memahaminya. Dan ketiga batu ini dapat membantunya memahami konsepsi tersebut. Faktanya, Lin Suan awalnya hanya ingin mengolah konsepsi pedang, sehingga dia bisa memastikan konsentrasinya. Namun, naga merah menyuruhnya untuk mengembangkan lebih banyak konsepsi, terutama konsepsi lima elemen. Dikatakan bahwa hal itu sangat penting bagi jalur seni bela dirinya di masa depan. Meskipun naga merah tidak menjelaskan secara detail, Lin Suan merenung dan akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan naga merah. Bagaimanapun juga, meskipun basis budidaya naga merah telah hilang, dia pernah mencapai ketinggian yang luar biasa. Apa yang dikatakannya harus masuk akal? Konsepsi angin dan guntur adalah varian dari konsepsi lima elemen. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk meningkatkan konsepsi angin dan guntur, dan juga memahami konsepsi api sesegera mungkin. Sementara Lin Suan menjadi gila, beberapa toko harta karun di Kastil Blackwood sangat marah. Semua biji langka di toko mereka telah hilang, hanya menyisakan beberapa barang biasa. Melihat pemandangan ini, para petugas tersebut langsung pingsan karena ketakutan. Sampah, banyak sampah. Seorang lelaki tua meraung dengan marah. Dia adalah tetua penjaga toko harta karun langka. Saat ini, dia sedang mengaung dengan marah di tokonya. Sekelompok orang, kamu bahkan tidak dapat melihat beberapa batu pun. Kenapa kamu tidak mati saja? Elder, Elder, batu-batu itu tiba-tiba menghilang. Beberapa petugas gemetar ketakutan. Tiba-tiba menghilang. Wajah orang tua itu menjadi gelap. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang telah datang, dan formasi pertahanan di sekitarnya masih ada, tidak menunjukkan tanda-tanda akan dihancurkan. Namun, harta karun di toko telah hilang. Hantu, aku pernah melihat hantu. Tetua itu gemetar karena marah. Dia tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada klan. Terlebih lagi, para petinggi klan pasti tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu. Sekelompok sampah, tersesat, pergi dan selidiki. Orang tua itu meraung dengan marah. Setelah itu, dia bergegas menuju klan dengan marah. Dia sama sekali tidak berani menyembunyikan hal sebesar itu yang telah terjadi. Namun, sesampainya di klan, dia kembali terkejut. Karena ruang konferensi klan penuh dengan tetua. Terlebih lagi, pemimpin klan sedang duduk di depan aula, dengan wajah muram dan aura menakutkan di sekujur tubuhnya. Dan di tengah aula, beberapa orang berdiri dengan wajah khawatir. Suasana di aula sangat menindas. Penatua yang datang melapor merasakan jantungnya berdebar kencang. Apakah klan sudah mengetahuinya? Keringat dingin mengucur di dahinya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia telah kehilangan begitu banyak biji langka. Bahkan jika dia terbunuh, itu tidak akan cukup. Memikirkan hal ini, dia merasakan kakinya menjadi lunak. Saudara ketujuh, kamu sudah datang. Tiba-tiba, suara pemimpin klan terdengar. Suara mendesing. Tatapan semua orang tertuju pada si tetua, menyebabkan dia terlonjak ketakutan. Tidak mungkin, mungkinkah ini juga? Semua orang menghela nafas, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Adik ketujuh, kenapa kamu ada di sini? Tetua pertama bertanya. Ini? Ini tetua ketujuh berkeringat dingin dan tidak tahu harus berkata apa. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi lebih yakin. Ada sesuatu yang hilang di toko. Penatua ketujuh membuka pintu dengan susah payah. Ledakan. Mendengar hal itu, aura di tubuh pemimpin Marga tiba-tiba meletus, seperti tsunami yang melanda segala penjuru. Itu adalah aura supremasi. Pada saat ini, gunung itu sangat kuat, seperti seratus ribu gunung dewa yang memenuhi langit. Itu hanya beberapa hal. Menurutku seluruh toko telah hilang. Suara pemimpin klan terdengar dingin. Pemimpin klan, tolong ampuni aku. Tetua ketujuh berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, tubuhnya gemetar. Sepertinya ada yang tidak beres hari ini. Tidak ada yang mencurinya, tapi harta langka itu menghilang begitu saja. Pemimpin klan, aku benar-benar tidak berbohong. Tetua ketujuh mengeluh dalam hatinya. Bahkan dia tidak bisa mengatakan itu, tapi dia hanya bisa mengatakannya. Aku percaya padamu, kenapa aku tidak percaya padamu? Pemimpin klan meraung dengan aura kekerasan. Karena kamu bukan orang pertama yang mengatakan itu. Aku sudah mendengarnya tiga kali. 639. Kamu bukan orang pertama yang mengatakan itu. Sebelumnya, aku sudah mendengarnya tiga kali. Kata-kata pemimpin benteng Blackwood bergema di udara, menyebabkan tubuh tetua ketujuh gemetar. Saat berikutnya, dia mengerti dan melihat ke arah aula utama dengan tidak percaya. Di sana, wajah ketiga tetua itu sangat suram. Para tetua itu sama dengan dia. Mereka semua adalah tetua yang bertugas menjaga balai harta karun klan. Sekarang mereka muncul di sini dengan ekspresi seperti itu, jelas bahwa hal serupa telah terjadi padanya. Memahami hal ini, pikiran tetua ketujuh menjadi kosong. Keluarga tersebut kehilangan sejumlah besar harta karun di empat tokoh harta karun dalam satu hari. Hal ini tentu saja merupakan kerugian yang tidak terbayangkan bagi keluarga tersebut. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka tidak tahu siapa yang mencuri harta mereka. Patriark, menurutku seseorang pasti mengincar kita. Kata tetua agung dengan suara yang dalam. Mungkinkah pencuri itu, Lin Suan? Seseorang bertanya dengan ragu. Mustahil, pencuri itu pasti tidak memiliki kemampuan ini. Menurutku kemungkinan besar itu adalah faksi di belakangnya. Maksudmu Istana Ares? Setelah ini dikatakan, seluruh Aula Utama kembali sunyi. Mereka adalah salah satu faksi teratas di Kuiksan City. Faksi lain setara dengan mereka, jadi mustahil bagi mereka untuk memiliki kemampuan bersembunyi dari mereka. Dan sepertinya hanya Istana Ares yang mampu melakukan hal tersebut. Selain itu, belum lama ini, mereka mengabaikan peringatan Istana Ares dan diam-diam mengirim orang untuk membunuh Lin Suan. Sekarang, kemungkinan besar Istana Ares akan membalas dendam. Apakah kita akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Seorang penatua tidak mau menerima ini. Biarkan saja, bagaimana mungkin? Pemimpin benteng Blackwood sangat marah. Selidiki? Selidiki secara menyeluruh. Kamu harus mengawasi pencuri itu dan melihat apakah ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Juga, begitu kamu menemukan seseorang dari Istana Ares, segera lapor padaku. Pemimpin benteng Blackwood sangat marah. Kita harus tahu bahwa harta yang hilang semuanya adalah harta langka. Itu adalah akumulasi keluarga mereka selama puluhan tahun. Sekarang setelah semuanya hilang, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jantungnya berdarah. Meskipun Istana Ares sangat kuat, benteng Blackwood kita tidak mudah untuk ditindas. Tetua Agung, pergilah ke Istana Burung Ilahi dan sebarkan berita tentang Dewi Murong kepada mereka. Selain itu, Anda juga harus mengundang orang-orang dari Istana Burung Ilahi. Benteng Blackwood mereka bukannya tanpa pendukung, dan Istana Burung Ilahi adalah pendukung terbesar mereka. Selama mereka bisa mengundang orang-orang dari Istana Burung Ilahi, mereka tidak lagi takut pada Istana Dewa Perang. Bahkan, mereka bisa membalas kemarahan yang mereka derita sebelumnya. Setelah pemimpin klan selesai memberikan perintahnya, para tetua itu segera pergi untuk melakukan urusan mereka sendiri. Di halaman yang sepi, Maji Leong dan Nan Gong Se pergi dengan tersenyum setelah memperoleh biji-biji berharga itu. Adapun Lin Suan, dia telah menutup dirinya di halaman rumahnya dan sedang bermeditasi di pengasingan. Dia menyerahkan formasi pertahanan dan keamanan halaman kepada monyet putri salju dan naga merah. Dia duduk di bawah pohon kuno, memegang batu primordial yang dengan kedua tangannya saat dia berkultivasi. Batu Yuan yang ini mengandung Yang Ki Murni, yang secara mendasar dapat mengubah fisik seseorang, jadi sejak Lin Suan memperoleh benda ini, dia tidak berhenti menyerapnya. Transformasi dari alam pendeteksi roh ke alam agung bukan hanya tentang jiwa, tetapi juga tentang evolusi tingkat keberadaan tubuh. Lin Suan telah mengkonsumsi esensi kekuatan besar di tanah hilang dan mengubah tubuhnya. Tingkat hidupnya telah mencapai tingkat alam agung. Dan batu Yuan yang ini dapat mengkonsolidasikan level tubuhnya dengan lebih baik. Terlebih lagi, batu Yuan yang tidak hanya memiliki efek memperbaiki fisik seseorang, tetapi juga dapat memurnikan energi spiritual dalam tubuhnya. Bisa dikatakan itu adalah harta karun terbaik. Menutup matanya, Lin Suan dengan cepat mengoperasikan seni rahasia umur panjang, menyerap yang kimurni di telapak tangannya. Jejak yang kimurni seperti naga kecil, dengan cepat mengebor ke dalam tubuh Lin Suan, beroperasi bersama dengan seni rahasia umur panjang. Setengah jam kemudian, terdengar suara retakan kecil dari telapak tangannya. Pada saat berikutnya, Lin Suan membuka matanya, tatapannya cerah dan dalam, seperti bintang-bintang besar. Dia membuka telapak tangannya dan membuang kerikil di tangannya. Kerikil itu semua adalah batu Yuan yang yang telah diserap, jadi tidak ada gunanya. Setelah menyerap yang kimurni, Lin Suan mengeluarkan batu guntur liar dan batu dewa angin. Selanjutnya, dia akan memahami dua konsep angin dan guntur. Kekuatan angin dan guntur telah menemaninya sejak awal, dan itu juga merupakan konsep yang paling awal ia pahami. Kini, kedua konsep ini telah mencapai tahap kesuksesan besar. Dan kali ini, dia ingin menggunakan batu aneh di tangannya untuk membiarkan dua konsep angin dan guntur mencapai tahap kesempurnaan yang luar biasa. Memegang dua batu aneh itu, Lin Suan menutup matanya lagi untuk memahaminya. Jejak angin aneh dan kekuatan guntur datang dari telapak tangannya, dan tulisan pada dua batu aneh bersinar, membentuk tanda angin dan guntur yang mengelilingi Lin Suan. Dari jauh rasanya sangat aneh. Sama seperti ini, Lin Suan terus berkultivasi. Pada saat yang sama, dua mata-mata dari Blackwood Stronghold dengan cepat datang ke halaman yang sunyi untuk menyelidiki. Namun, mereka mendapat perlawanan besar. Karena ada lapisan kekuatan formasi takasat mata yang menghalangi rasa ilahi dan jiwa mereka. Tidak bagus, ini formasi pertahanan. Cepat pergi dan tanyakan pada tetua formasi klan. Segera, seorang lelaki tua dengan rambut jarang dengan cepat bergegas mendekat. Formasi macam apa ini? Biarkan aku menghancurkannya. Kamu berani bermain dengan formasi di depanku. Lelucon yang luar biasa. Orang tua itu mencibir lagi dan lagi. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat mematahkan formasi. Di halaman, naga merah sedang berbaring santai di tepi kolam, berjemur di bawah sinar matahari. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi tidak sabar. Sialan, dari mana datangnya bajingan kecil ini? Beraninya dia menghancurkan formasi Benhuang. Naga merah melompat dengan marah. Lihat apakah Benhuang tidak mempermainkanmu sampai mati. Kemudian, dia mencibir, mengangkat cakar naganya, dan dengan cepat mengendalikan formasi. Di luar, tetua formasi Blackwood Stronghold mencibir. Sebentar lagi, itu akan segera rusak. Kalian berdua bersiap untuk menyelidikinya kapan saja. Penatua formasi itu luar biasa sombong. Tidak ada formasi yang tidak bisa aku hancurkan. Namun, di saat berikutnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Eh, ada yang tidak beres. Tangan Xiao Chen menari saat dia dengan cepat mengirimkan pedang demi pedang. Namun, kerutan di keningnya semakin dalam. Segera, ekspresi tetua formasi berubah dari cemas menjadi kaget, dan akhirnya menjadi ngeri. Bang! Udara berfluktuasi, dan gelombang cahaya melonjak, membuat formasi sesepuh terbang. Off! Penatua formasi terbang mundur dan jatuh ke tanah. Dadanya terasa sesak, dan dia mengeluarkan setegup darah. Tetua, ada apa? Kedua mata-mata parubaya itu begitu ketakutan hingga ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka bertanya satu demi satu. Beberapa saat yang lalu, semuanya baik-baik saja, dan tetua formasi mereka bahkan mengungkapkan ekspresi kemenangan. Namun, dalam sekejap mata, situasinya berubah drastis. Tetua formasi mereka terbang mundur dan bahkan mengeluarkan setegup besar darah. Situasinya terlalu aneh. Tetua formasi Blackwood Stronghold duduk di tanah, matanya linglung. Dia terus berteriak, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki pencapaian mendalam dalam formasi? Dia akan menjadi gila. Dia telah berkultivasi dalam formasi selama hampir seratus tahun, tetapi dia tidak dapat melihat perubahannya sekarang. Faktanya, begitu dia menyentuhnya, dia terlempar oleh kekuatan formasi. Tak perlu dikatakan lagi, formasi yang bisa melukainya pasti merupakan formasi langka di dunia. Bagaimana halaman anak laki-laki bisa memiliki formasi seperti itu? 640. Tidak mungkin, anak itu pasti tidak memiliki formasi sekuat itu. Penatua formasi benteng Blackwood meraung. Dia tidak akan percaya bahwa anak berusia 17 atau 18 tahun akan lebih baik darinya dalam hal formasi. Mungkinkah ada tokoh kuat dari istana Ares yang tinggal di sini? Penatua formasi sangat ketakutan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tebakannya benar. Kemudian, dia tiba-tiba melompat, seperti kelinci yang ketakutan, dan lari dengan gila-gilaan. Jika supremasi istana Ares benar-benar ada di sini, dia tidak akan berani tinggal. Jika dia membuat marah sang supremasi dan membunuhnya dengan tamparan, tamatlah dia. Dia tidak berani mengambil resiko, jadi dia hanya bisa kabur. Kedua pengintai parubaya memandang ke arah penatua formasi yang melarikan diri dengan linglung. Kemudian, keduanya gemetar dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika bahkan penatua formasi pun ketakutan, itu berarti pasti ada keberadaan yang menakutkan di sini. Mereka tidak dapat melakukan apapun di sini dan bahkan mungkin kehilangan nyawa. Keduanya mengerti dan segera pergi. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari kecepatan formasi elder. Melihat orang-orang di luar melarikan diri, naga merah tertawa hingga perutnya sakit. Hahaha, ini lucu sekali. Tiga cacing kecil berani bersaing dengan benhuang dalam hal formasi. Naif sekali. Naga merah tampak menghina. Kemudian, ia dengan malas berbaring di tepi kolam dan mandi di bawah sinar matahari. Lin Suan tentu saja tidak tahu tentang episode kecil ini. Pada saat ini, dia sepenuhnya fokus untuk memahami konsep angin dan guntur. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, satu setengah bulan telah berlalu. Hari ini sama seperti hari-hari lainnya. Lin Suan masih duduk di bawah pohon kuno dan tidak bangun. Namun, ada gelombang energi yang datang dari jauh. Itu seperti ombak yang datang ke arahnya. Pada awalnya, itu sangat lemah. Namun seiring berjalannya waktu, gelombang energi menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, hal itu bahkan mempengaruhi seluruh halaman. Suara mendesing. Lin Suan tiba-tiba membuka matanya. Angin dan guntur musnah di matanya. Wind and Thunder Rune yang tak terlihat melayang di sekelilingnya. Aneh dan misterius. Kemudian, secara bertahap menghilang. Kemudian, bayangan naga sejati muncul dan mengelilingi tubuhnya. Bersamaan dengan itu adalah SWAT Intent yang mengejutkan. Maksud pedang itu sangat kuat. Itu sudah melampaui alam sempurna. Atau lebih tepatnya, itu tidak bisa disebut SWAT Intent. Itu adalah jiwa pedang. Bentuk embryonik jiwa pedang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya dan kemudian mengerutkan kening. Xiao Suansi, kamu sudah bangun. Naga merah terbang mendekat. He he, aku sengaja membiarkan energi ini berfluktuasi. Kamu sudah lama bermeditasi, sudah waktunya kamu bergerak. Ya, Lin Suan mengangguk. Memang benar, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk memahaminya dan perlu berjuang untuk mencerna sebagian darinya. Selain itu, Xiao Chen telah memperoleh banyak hal kali ini. Keadaan angin dan guntur telah mencapai kesempurnaan dan dia juga telah memahami keadaan api. Saat ini, dia baru mencapai kesempurnaan kecil. Yang paling penting, niat pedangnya yang sempurna sudah mulai menyatu dengan jiwa pedang naga besar, membentuk-bentuk embryo jiwa pedang. Yang mengejutkan, dia menemukan bahwa beberapa konsep saling terkait. Ada banyak sekali dao besar, tapi hatinya tetap sama. Itu sebabnya Lin Suan bisa memahaminya begitu cepat. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Kecepatan seperti ini tidak bisa digambarkan sebagai ekstrim, itu tidak normal. Aura yang sangat kuat, ayo kita lihat. Lin Suan berubah menjadi bekas luka pedang dan melonjak ke langit. Pada saat ini, banyak seniman bela diri telah berkumpul di kota pasir hisap. Semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Di langit, dua seniman bela diri saling berhadapan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh mereka, menutupi seluruh tubuh mereka. Mustahil untuk melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Namun, dari aura keduanya, mereka sangat kuat, melebihi orang lain. Lin Suan melihat pemandangan ini dan berdiri di atas sebuah bangunan, menonton dari jauh. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mendengarkan diskusi di bawah. Astaga, Xiaoli dan Yan Citian. Dua orang jenius yang tiada taraf, mereka benar-benar muncul pada saat yang sama. Semua orang bersemangat, wajah mereka dipenuhi ekstasi. Dua dari empat pakar muda wilayah pasir hisap yang tiada taranya muncul pada saat yang sama, dan mereka saling berhadapan. Ini benar-benar peristiwa yang mengejutkan. Pakar yang tiada taranya. Hati Lin Suan bergetar. Aura keduanya sangat kuat. Mereka pasti memiliki bentuk embryo jiwa bela diri, dan kekuatan mereka pasti melampaui para ahli generasi tua. Sangat kuat. Lin Suan dengan hati-hati merasakan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan salah satu dari mereka. Tentu saja, pihak lain juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Di langit, keduanya saling berhadapan, membentuk area tekanan khusus. Seniman bela diri biasa di batas alam pendeteksi roh akan mati jika bersentuhan. Tiba-tiba, aura keduanya naik, dan tekanan besar menyelimuti sekeliling, membawa jejak aura yang mulia. Sangat kuat, sangat tidak nyaman. Para seniman bela diri di bawah ketakutan dan mundur. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, satu orang tidak mundur. Dia memiliki rambut biru di kepalanya, dan tubuhnya dikelilingi oleh sinar cahaya bintang, seperti dewa perang. Pada saat ini, dia juga memancarkan aura kuat yang melonjak ke langit, sama sekali tidak lebih lemah dari kedua jenius itu. Siapa orang ini? Sangat menakutkan. Dia benar-benar bisa menahan tekanan dari para jenius yang tiada taranya. Sen Yaotian. Seorang jenius dari wilayah pasir hisap, dari istana para raja, juga seorang ahli muda yang tiada taranya. Seseorang mengenalinya. Ketiga ahli itu saling berhadapan, mata mereka penuh semangat juang, tidak saling memberi jalan. Ketiga kekuatan tersebut saling terkait, membentuk kekuatan yang lebih dahsyat yang menekan ke segala arah. Para seniman bela diri ketakutan dan mundur lagi. Lin Suan berdiri di atas gedung dan tidak menghindar. Menghadapi ketiga ahli itu, darahnya mendidih. Terlebih lagi, dia baru saja bergabung dengan bentuk embryo jiwa pedang dan ingin menggunakannya. Oleh karena itu, dia tidak mundur. Ketika kekuatan menyelimuti dirinya, itu segerami kekuatan di tubuhnya. Berdengung. Kekosongan itu bergetar, dan itu seperti pedang ilahi tiada taraf yang menebas ke segala arah. Aura yang sangat tajam melonjak seperti pilar surgawi, bersaing dengan tiga pilar lainnya. Kerumunan menjadi gempar. Mereka tidak menyangka akan muncul pakar muda lain yang tiada taranya. Lin Suan, ini Lin Suan. Seseorang melihat sosok itu dan langsung berteriak kaget. Apa? Lin Suan. Mungkinkah dia sudah berkembang sedemikian rupa? Banyak orang terkejut, dan wajah mereka penuh ketakutan. Terutama keluarga Wang dan keluarga Blackwood. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Pertumbuhan pemuda ini terlalu mengerikan. Kita harus tahu bahwa sebulan yang lalu, dia tidak memiliki aura seperti itu. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa bersaing dengan para jenius yang tiada taranya. Huh, nak, itu kamu. Ketika Shen Yao Tian melihat Lin Suan, niat membunuh muncul di matanya, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tidak menyangka bahwa semut yang dianggap remeh dan dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati belum lama ini, kini telah tumbuh ke levelnya. Dia tidak bisa mempercayainya. Seseorang harus tahu bahwa meskipun dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia tidak akan memiliki kecepatan seperti itu. Adapun pihak lainnya, dia hanyalah junior tanpa nama. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Sekarang, dia menyesal karena dia tidak membunuh momok ini sejak awal. Semakin Shen Yao Tian memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Pada akhirnya, cincin bintang biru di tubuhnya mekar, seolah-olah bintang sungguhan melayang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan bintang yang menakutkan melonjak menuju Lin Suan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.